Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita selanjutnya yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya Tujuan pembelajaran tentang materi ini yaitu agar peserta didik dapat menggolongkan karakteristik materi Dan peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lain Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi Yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api Itulah gambaran keragaman materi Yang pertama kita belajar tentang unsur Jadi unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lebih sederhana dengan cara kimia biasa Bagian terkecil dari unsur adalah atom Apa itu zat tunggal? Dikutip dari Encyclopedia Britannica Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja Atau bisa disebut sebagai zat murni Selanjutnya kita belajar cara penulisan lambang unsur berdasarkan berzilius Yang pertama setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yaitu huruf awal dari nama latinnya Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar Bagi unsur yang memiliki huruf awal sama ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut Contohnya bisa kalian lihat pada gambar Selanjutnya kita belajar perbedaan unsur logam dan non-logam Bisa kalian lihat pada tabel Jika kalian perhatikan unsur logam biasanya tampak mengkilap Wujudnya padat dalam kondisi normal Namun logam juga bisa menjadi cair jika dipanaskan Contohnya emas yang berbentuk biji Bisa dilelehkan dan dibentuk menjadi perhiasan Sedangkan unsur non-logam bisa berujud padat, cair maupun gas Dan tidak bisa ditempa atau dibentuk Unsur non-logam tidak bisa menghantarkan arus listrik Contohnya karbon, oksigen, nitrogen, dan lain-lain Selanjutnya kita belajar tentang senyawa Di sini senyawa adalah gabungan dari dua unsur Atau lebih contohnya air H2O Air adalah gabungan dari oksigen dan hidrogen Keduanya adalah unsur yang berbentuk gas Namun ketika menyatu di bumi menjadi cair Sebaliknya air bisa diurekan menjadi oksigen dan hidrogen Selanjutnya yaitu campuran Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua zat atau lebih Yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia Terdapat dua macam campuran Yaitu campuran homogen dan campuran heterogen Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan Z-Z yang tercampur di dalamnya Contohnya larutan gula, larutan garam, dan larutan sirup Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terjadi Karena zat penyusunnya tidak dapat bercampur dengan sempurna Sehingga dapat dikenali zat-zat penyusunnya Contohnya air dan pasir atau air dengan minyak Selanjutnya kita belajar larutan asam, basah, dan garam Disini untuk larutan asam itu ciri-cirinya adalah Rasanya asam dapat menimbulkan korosif Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah Contoh larutan asam adalah hujan asam Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat asam dari keadaan normal Air hujan inilah yang kita kenal dengan hujan asam Selanjutnya yaitu larutan basah Basah merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Contoh benda yang mengandung basah ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk Sifat dari larutan basah atau ciri-cirinya Yang pertama terasa licin di kulit dan berasa agak pahit Selanjutnya mengubah kertas lakmus merah menjadi biru Selanjutnya yaitu larutan garam Jenis senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur Atau nama senyawa kimianya natrium klorida Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan Senyawa garam dapat terbentuk karena salah satu reaksi asam dan basah Atau reaksi netralisasi Pada reaksi netralisasi dihasilkan garam dan air Garam seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari Antara lain untuk industri, pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet Sekarang kita belajar bagaimana cara memisahkan campuran Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis Z penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik didi, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan Antara lain filtrasi atau penyaringan, sentrifugasi, destilasi atau penyulingan, kromatografi, dan yang terakhir yaitu sublimasi Selanjutnya, perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara Yang pertama, perubahan fisika Yang kedua, yaitu perubahan kimia Untuk perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru Contohnya, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula Sedangkan, perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru Perubahan kimia ini bersifat permanen Yang artinya, zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya Contohnya, kertas terbakar, petasan meledak, singkong menjadi tape, besi berkaret, dan pembuatan Terima kasih Terima kasih